Pada kesempatan ini kami akan mengumumkan pasangan calon kepala daerah tersebut secara lengkap nanti akan kami sampaikan dalam website PDI Perjuangan dan hanya akan kami sampaikan mewakili dari beberapa daerah di seluruh Indonesia Yang pertama, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Sebagai calon gubernur adalah Dr. Randes Domingus Mandacan Calon wakil gubernur, Saudara Muhammad Lakatoni, SH MSI Terus-menerus melakukan konsolidasi untuk menyatu dengan seluruh harapan rakyat itu sendiri Dari Papua, sebagai simbolisasi terbitnya matahari dari Indonesia Timur Terbitnya kebijakan-kebijakan untuk membuat bagaimana Indonesia betul-betul mampu berdaulat, berdikari dan berkeperibadian Kita menuju ke Aceh Provinsi Aceh Di provinsi ini Sebagai calon gubernur adalah Dr. Irwandi Yusuf MSC Sebagai calon wakil gubernur Insinyur Nova Iriansah Dari Aceh kita menuju Gorontalo Sebuah provinsi yang mengandung harapan besar untuk berkembang Karena provinsi ini juga dimekarkan pada zaman Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima Dan sebagai calon gubernur adalah Ibu Hana Hasanah Fadel Muhammad Terima kasih Sebagai wakil gubernur Pak Tony Baik terima kasih Kita berikan tepuk tangan yang meriah Silahkan duduk Berkeser disini aja Berkeser disini Ya biar nanti jelas Mumpung masih bisa memerintah calon gubernur Kalau udah jadi udah gak bisa ya mas Jangan nutupi Jangan nutupi mbak Agak geser dikit Mbak agak geser tengah Dari Gorontalo kita menuju provinsi Sulawesi Barat Sebagai calon gubernur adalah Dr. Randas Haji Muhammad Ali Baal Masdar MSC Ini seorang bupati dua periode Punya kepemimpinan yang sangat kuat Diwakili oleh Ibu Eni Anggraini Anwar Sebagai calon wakil gubernur Kemudian kita menuju ke daerah istimewa Yogyakarta Sengaja kita hadirkan Seorang bupati yang sekarang menjadi calon bupati Beliau ini Menjadi pelopor di dalam Bekerjanya ekonomi kerakyatan Bagaimana kedaulatan di bidang ekonomi diwujudkan Kepemimpinannya merakyat dan menjadi dosen tetap di dalam sekolah Para calon kepala daerah Yaitu Dr. Dr. Hasto Wardoyo BDI perjuangan banyak belajar dari Dr. Hasto Wardoyo ini Karena berpolitik juga berbicara tentang generasi masa depan bangsa Berpolitik dimulai dari bayi yang berada di dalam kandungan Untuk kita berikan asupan fisik Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik Karena itulah Dr. Hasto ini adalah dokter kandungan Saudara-saudara sekalian Meskipun sebagai bupati Tetapi tanggung jawab terhadap kehidupan dan masa depan generasi Indonesia Menjadikan dia bupati yang masih merangkap praktek sebagai dokter hewan Eh maaf dokter kandungan Seru ya Ini kualet Mengerjain bupati Bupati yang merakyat itu kuat Karismanya Kemudian Kita menuju ke Banten Sidul Anak Betawi Haji Rano Karno Sebagai calon gubernur Silahkan Mengusung komitmen Untuk menggelurakan kembali kebudayaan Banten Itu Pak Rano Karno Dan Tamu kita yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman pers Dan seluruh masyarakat Indonesia Calon gubernur Provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta Insinyur Basuki Cahaya Purnama Semoga cahayanya betul-betul membawa Basuki itu kan keselamatan Ketantraman Jadi cahaya Kita minta Pak Hock ini kembali pada kitohnya sesuai dengan namanya Dan sebagai calon wakil gubernur Adalah Dr. Andes Haji Jarod Saiful Hidayat MS Pak Jarod ini dikenal sebagai wali kota Blitar Kepeloporan di dalam memperbaiki rumah rakyat miskin Itu menjadi ciri pemerintahan Pak Jarod ketika menjadi wali kota di Blitar Selama dua periode termasuk di dalam melakukan reformasi anggaran Dengan demikian terjelas sudah Siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari DKI DPP PDI Perjuangan Perlu memberikan penjelasan secara khusus Terhadap penetapan pasangan calon di DKI Ya Malkis dan juga pemirsa Sudah resmi DPP UDP akhirnya mengumumkan Yang nanti akan bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 Yakni adalah calon petahana Yakni Ahok dan juga Jarod Pastinya 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 Terima kasih.